Makan seger, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Berdasarkan hasil survei indikator politik, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengungguli elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Elektabilitas Anies Muhaimin berada di angka 25,47 persen. Sementara, Ganjar Mahfud yang berada di posisi ketiga mendapat perolehan 22,96 persen. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menduduki posisi pertama dengan 45,79 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan Anies Muhaimin unggul dari Ganjar Mahfud karena mengalami tren positif. Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud sebulan celang Telpres 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya sikap Presiden Joko Widodo yang semakin tegas mendukung Prabowo Gibran dan meninggalkan PDIP. Selain itu, Cecep juga menilai turunnya elektabilitas Ganjar disebabkan oleh pilihan pemilih terhadap partai. Ia menjelaskan posisi Gerindra semakin menguat lantaran masifnya kampanye yang dilakukan Prabowo. Hal ini berdampak pada menipisnya selisih antara PDIP dengan Gerindra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!